Detik-detik pelaku curanmor melancarkan aksinya, terekam kamera pengawas di area parkir sebuah apartemen dan hotel di Sidoarjo. Sebelum mengasak motor incaranya, MMO pelaku curanmor berjalan modarmader memilih motor yang tidak terkunci. Setelah dirasa aman, pria 36 tahun ini menuntun motor curian, lalu dimasukkan ke dalam mobil pelaku yang dibarkir tak jauh dari lokasi. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap MMO bersama barang bukti motor curian dan mobil pelaku yang digunakan tindak kejahatan. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi keluarga. Diketahui warga desa Tulung Rejo, Pare, Kediri ini merupakan residivis kasus curanmor. Guna proses hukum lebih lanjut, kini pelaku mendekat di ruang tahanan MAPOL Restasi, Doarjo. Dari Sedorjo, Jawa Timur, Pramunoputra, Ainus melaporkan.